Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi saya Aksa, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengertian geografi Geografi berasal dari dua kata, yang pertama adalah geo, yang kedua adalah grapien Geo artinya bumi, grapien artinya gambaran atau lukisan Jadi secara sederhana, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pelukisan atau pegambaran permukaan bumi Ada beberapa ahli geografi yang mengemukakan pengertian geografi Pada kesempatan ini saya akan membahas pengertian geografi berdasarkan beberapa ahli, ada empat ahli Mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah Immanuel Kant Selain sebagai seorang geograf, Immanuel Kant ini juga merupakan seorang filsuf Menurutnya, geografi adalah ilmu yang objek studinya itu adalah benda-benda Hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah yang ada di permukaan bumi Kemudian yang kedua, yang kedua adalah Ellsworth Huntington Ellsworth Huntington ini adalah seorang geograf yang berasal dari Amerika Serikat Melalui bukunya yang berjudul The Fools of the Earth Atau Nadi dari Bumi Ia memaparkan bahwa kelansungan hidup dan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh iklim Berdasarkan pendapatnya inilah kemudian dia disebut sebagai determinis iklim Dia menganggap bahwa iklim itu adalah penentu kehidupan Menurutnya, geografi adalah studi tentang permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya Yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik Hubungan timbal balik antara gejala-gejala atau sifat-sifat di permukaan bumi dengan penduduknya Oke, kita ambil contoh di kehidupan nyata sekarang ya Misalnya, orang-orang yang tinggal di iklim dingin Maka secara otomatis dia akan beradaptasi dengan iklim dingin tersebut dengan cara apa? Misalnya, dengan cara menggunakan pakaian yang tebal Membangun rumah yang hangat, seperti itu Jadi, ini artinya iklim mempengaruhi kehidupan manusia Orang-orang misalnya yang tinggal di daerah yang agak panas atau panas Dia akan beradaptasi dengan cara menggunakan pakaian yang tipis Atau pakaian yang agak lebih terbuka, seperti itu Jadi, orang-orang beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya Begitupun dengan tumbuhan dan hewan Tidak semua hewan bisa hidup di iklim dingin Begitupun dengan tumbuhan Ada hewan yang bisa hidup di iklim dingin, ada yang tidak Ada yang bisa hidup di iklim panas, ada yang tidak Seperti itu Jadi, manusia hewan dan tumbuhan itu beradaptasi atau sangat dipengaruhi oleh iklim Seperti itu Kemudian yang ketiga Ahli yang ketiga ini berasal dari Indonesia Dia adalah Ermin Tarto Dia adalah guru besar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dia mengatakan bahwa geografi Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerankan sifat-sifat bumi Menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk Serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dan unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu Jadi, Ermin Tarto ini menjelaskan pengertian geografi dengan cara yang lebih rinci Tapi persamaannya dengan Immanuel Kane dan Han Tintong adalah objek kajiannya geografi itu tetap berada di permukaan bumi Seperti itu Kemudian yang keempat Yang terakhir adalah pengertian geografi berdasarkan hasil seminar loka karya para ahli geografi dan guru-guru geografi Menurut hasil loka karya ini Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena-fenomena geosfer Fenomena geosfer ini adalah fenomena-fenomena alam yang berhubungan dengan yang pertama adalah litosfer Yang kedua hidrosfer Yang ketiga atmosfer Yang keempat biosfer Dan yang kelima antroposfer Fenomena-fenomena geosfera ini kemudian dikaji berdasarkan sudut pandang kewilayahan Dan kelingkungan dalam konteks keruangan Jadi Persamaan dari empat-empat pengertian geografi ini Dari Immanuel Kane, dari Han Tintong, dari Bintarto Dan hasil seminar loka karya itu adalah Objek kajian itu Objek kajian geografi itu berada di permukaan bumi Dan membahas mengenai fenomena-fenomena geosfer Fenomena geosfer itu ada lima Yang tadi litosfer atau batuan Kemudian Hidrosfer, air Kemudian atmosfer, udara Kemudian biosfer, tumbuhan dan hewan Biosfer ini sebenarnya terbagi tiga Tumbuhan, hewan, dan manusia Tetapi dalam kajian biosfer itu biasanya dibahas secara khusus Tumbuhan dan hewan Kemudian yang kelima adalah Antronya, antroposfernya Antroposfer ini membahas khusus tentang manusia Interaksinya, sosialnya Bagaimana manusia ini mempengaruhi Kemudian yang keempat ini Yang mempengaruhi Lito, Atmo, Hydro, dan biosfer di permukaan bumi Kemudian fenomena geosfer ini Kemudian dikaji berdasarkan tiga pendekatan geografi Tiga pendekatan geografi ini yang pertama adalah pendekatan kelingkungan Yang kedua pendekatan kewilaihan Dan yang ketiga adalah pendekatan keruangan Tiga pendekatan inilah yang kemudian membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lain Karena di dalam geografi Pendekatan yang kita gunakan ini Yang ketiga ini yang menjadi ciri khas di dalam Di dalam kajian-kajian geografi Oke, sekian pembahasan kita mengenai pengertian geografi Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe channel ini Share video ini ke teman-temannya Like, comment, and aktifkan bell-nya ya Notifikasinya Sekian dan terima kasih Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh